Ya, saya kenal dengan Bu Cucu itu tidak sengaja. Saat itu kira-kira tahun 1973-74. Saya waktu itu baru nikah beberapa tahun gitu. Saya mencari kompor di Jalan Sunia Raja. Kemudian saya masuk ke satu toko kecil di mana saya memilih kompor itu. Kemudian saya ingat merek Rinai saya pilih. Nah, terus kemudian waktu saya nanya harga berapa, terus ambil aja gitu. Terus bayar terserah. Saya kaget kok begitu percaya waktu baru kenal gitu. Kemudian saya ambil satu. Kemudian saya lihat di samping itu banyak pecahan-pecahan mozaik ya. Pecahan-pecahan keramik. Saya, nah ini untuk apa? Oh, nggak kepake. Bisa buat saya. Oh, silahkan. Oke, saya ambil semua. Ini mozaik-mozaik. Ini yang saya tempelkan di, sekarang di gedung balai kota, di kota Madia. Nah, dari situ terjadi satu persahabatan, pertemanan yang makin dekat. Sesudah itu, kita jarang ketemu, kalau ketemu itu di tempat-tempat pameran gitu. Cuman, ya apa, saya cuman terpikir, ini orang kok selalu hadir di kegiatan-kegiatan seni. Saya, itu kesan saya yang terakhir. Satu saat, waktu sudah saya di Selasar, ini sekarang tahun 2021 ya. 22 tahun Selasar berdiri, program-programnya itu bermacam-macam, selalu ada program. Tapi, tiba-tiba, Heru Hikayat sebagai kurator itu menyampaikan bahwa Bu Cucu ingin pameran. Dan pameran apa? Pameran kaligrafi rupanya Bu Cucu itu dengan usia yang setua itu punya minat itu. Saya kaget. Waktu saya lihat, rupanya dia belajar di S1, S2, sampai lulus S3. Itu luar biasa. Beliau umurnya 80 sekarang. Dengan pameran di sini, membuat saya ada satu keinginan tahu. Keinginan tahu rupanya apa yang mau dipamerkan. Rupanya di MP Teater ini, dia mau mencoba semacam demo berkarya. Saya tertarik sekali. Setelah saya melihat karya-karya saya digelar di kanvas, dia tiga kali menorehkan kuas-kuasnya dengan tinta cina. Yang pertama yang sangat tipis, yang kedua akan tebal, yang ketiga itu yang tebal sekali. Nah, dia menceritakan ada satu narasi yang bercerita tentang kehidupan, fase-fase kehidupan. Nah, inilah yang merupakan sesuatu yang yang menarik, karena pada saat ini juga terjadi suatu pameran anak muda, di mana itu masalahnya hal-hal yang sifatnya spontan dengan misalnya dia menemukan benda-benda, dikumpulkan benda-benda, ditaruh. Found object. Kemudian ada yang dengan semuanya itu anak-anak muda itu berbicara apa yang dikerjakan hari ini, pikiran hari ini, dia sampaikan. Tetapi yang bu cucu itu kembali lagi tentang kehidupan yang hakiki, masa kecil, masa jadi lebih memahami konsep secak kehidupan secara menyeluruh. Nah, itulah memang proses di kaligrafi Cina itu sangat berkaitan dengan kehidupan. Nah, setelah saya melihat itu, layer-layernya sudah selesai, saya melihat ada sesuatu energi. Energi itu saya buktikan pada asistenya, yaitu dengan bagaimana bahwa yang dikerjakan bujus itu berenergi. Dan walaupun saya kalau membuat itu prosesnya mungkin mirip-mirip, tetapi endingnya itu ada satu bacaan yang berbeda, narasi yang berbeda.